Yuk ketahui apakah kamu berpotensi sukses atau tidak Semua orang di dunia ini pasti menginginkan sukses Entah kesuksesan dalam bidang pekerjaan, pendidikan, finansial, seni, atau popularitas Karena itulah kalau kita melihat sosok panutan kita sukses Rasanya kita itu kepengen juga menjadi seperti mereka Kesuksesan adalah kebutuhan naluri manusia Tapi banyak spiritualis yang menganggap orang yang menekuni spiritualitas itu Tidak lagi membutuhkan hal-hal duniawi Apalagi kesuksesan Ini adalah salah satu mindset yang salah kaprah Menjadi sukses tidak salah ketika kalian juga mendalami spiritualitas Justru kesuksesan finansial, karir, atau pendidikan itu bisa menjadi bonus Atas ketekunan dan kesabaran kalian dalam konsisten healing Memperbaiki diri dan upgrade diri Yang tidak sehat itu adalah ketika kalian memiliki kemelekatan terhadap kesuksesan Sehingga ketika kalian gagal, kalian akan mudah menderita Dalam skala kesadaran Hawkins, sebenarnya proses spiritual dan penyembuhan manusia itu adalah proses transformasi manusia Dari level energi yang rendah menuju ke level energi yang lebih tinggi Kalau dalam skala kesadaran Hawkins ini, kalian sebenarnya sedang berproses berpindah Dari yang semula ada di level force, kini berpindah ke level power Dalam level force, kalian memang masih berkutat dengan emosi-emosi rendah yang sifatnya itu menyedot energi Di sini, biasanya rejeki dan kesuksesan itu menjadi hal yang sulit untuk didapat Bahkan mustahil Karena itu, kemiskinan biasanya juga melanda orang-orang yang berada di level force ini Tapi ketika kalian sudah mulai naik ke level power Di sini, kalian mulai bergetar dalam vibrasi yang tinggi Level energy kalian naik dan kalian menjadi manusia yang sifatnya memancarkan energi ke sekitar Di sini, ide, inspirasi, kebijaksanaan, kebahagiaan, kedamaian, peluang, dan keberlimpahan itu mulai berdatangan Di level power inilah, kesuksesan bisa menjadi efek samping yang didapatkan manusia Dalam proses healing, transformasi diri, dan penemuan jati diri Sebenarnya, tidak semua orang-orang sukses itu berasal dari latar belakang keluarga yang juga sudah sukses Kaya atau pintar dan terpandang Kalau kalian melihat profil figur-figur orang sukses di dunia Seperti Jack Ma, Oprah Winfrey, J.K. Rowling, Albert Einstein Bahkan beberapa konglomerat di Indonesia Seperti Datuk Sri Tohir, Herman Totanoko, dan Koirul Tanjung Dulunya, mereka bukanlah berasal dari keluarga yang berada dan terpandang Banyak juga sebenarnya orang sukses di dunia ini Di bidang apapun, mau di bidang bisnis, pendidikan, ataupun seni Dulunya berasal dari orang atau keluarga yang biasa-biasa saja Yang membuat mereka bisa sukses seperti sekarang ini adalah Mereka memiliki pola pikir yang bertumbuh atau growth mindset Psikolog Carl S. Dweck dalam bukunya yang berjudul Mindset sendiri mengatakan Semua orang sukses di dunia ini memiliki growth mindset Inilah yang membuat mereka bisa menyalip teman-teman sebayanya Yang sejak kecil sudah terkenal pintar dan selalu mendapatkan peringkat di sekolah Justru yang kebanyakan terjadi adalah Malah teman-teman yang saat masa sekolah ini dianggap paling pintar di kelas Ketika dewasa justru tidak bisa meraih kesuksesan yang signifikan Ini karena mereka biasanya juga tidak memiliki growth mindset Dan terjebak dalam pola pikir tetap atau fixed mindset Ketika mereka sudah lulus dan mendapatkan ijasa dengan nilai yang bagus Mereka sudah puas Dan mereka mengira dengan nilai dan ijasa tersebut Mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang mapan dan bergeji besar Padahal belum tentu Sedangkan orang dengan growth mindset akan terus bertumbuh Dan berani mengambil tantangan serta resiko Setiap kali mereka berhasil menyelesaikan tantangan serta resiko tersebut Maka kecedasan mereka bertambah, pencapaiannya juga bertambah Inilah yang membuat mereka sukses Mereka bisa jadi dulunya adalah anak yang susah, terbelakang, bahkan bodoh di kelasnya Nyatanya dengan growth mindset mereka bisa menyalip dan menembus keterbatasan Robert Stenberg, seorang guru intelijensi mutakhir Pernah mengatakan bahwa faktor terpenting yang menentukan bagaimana seseorang mencapai keahlian tertentu Itu bukanlah kemampuan yang sudah melekat sebelumnya Tetapi usaha yang keras dengan maksud yang jelas Inilah yang dilakukan oleh orang-orang dengan growth mindset Mereka menetapkan tujuan dan mereka bekerja keras Agar tujuan tersebut bisa tercapai Walau pada awalnya mereka mungkin tidak punya skill dan kepintaran untuk melakukannya Tapi mereka bertindak dan terus belajar sampai menjadi ahli Bahkan pencipta tes IQ sendiri, Alfred Binet, juga mengatakan bahwa orang yang awalnya paling cerdas di sekolah tidak selalu akan menjadi yang paling cerdas pada akhirnya Karena semuanya tergantung kepada mindset yang dimiliki Jika kita memiliki fixed mindset, maka perjuangan kita akan selesai sebatas nilai ujian dan rapor di atas kertas serta ijazah Tapi kalau kita punya growth mindset, kita tidak akan puas hanya berhenti di satu titik saja Tapi kita akan terus mengeksplorasi hal-hal baru dan mengambil resiko untuk memperjuangkannya Hingga akhirnya pencapaian kita justru lebih banyak dibandingkan dengan siswa terpintar di kelas zaman dulu Nah bagaimana caranya mengetahui apakah kalian memiliki pola pikir tetap atau fixed mindset Ataukah kalian sudah punya pola pikir yang bertumbuh atau growth mindset Kalian bisa mencoba menjawab kuis berikut ini Nah sekarang coba bayangkan, suatu hari kamu memasuki kelas yang benar-benar penting Kamu sangat menyukai kelas ini Tapi ternyata saat menjalani ujian di dalam kelas tersebut, kamu hanya mendapatkan nilai C+, dan ini membuat kamu sangat kecewa Sore harinya saat kamu berjalan pulang, kamu malah terkena tilang dan harus membayar denda 500 ribu Karena kamu sudah bad mood banget, kamu akhirnya menelepon sahabat kamu dengan tujuan ingin curhat Tapi ternyata teman bayi kamu menolak telepon dengan alasan dia masih sibuk Apa yang kamu rasakan dan pikirkan sekarang? A. Kamu merasa dongkol, kesal, kamu merasa dirimu sial hari ini, bahkan kamu juga merasa dirimu sial lagi seperti kemarin-kemarin Atau kamu merasa gagal total, seorang idiot, seseorang yang bodoh, dan merasa tidak berguna Bahkan kamu merasa dirimu adalah sampah dan orang lain selalu lebih baik daripada kamu Atau kamu merasa sebagai manusia yang paling sial di muka bumi Ataukah kamu malah merasakan hal yang B Kamu merasa tidak apa-apa mendapatkan nilai C+, karena ini C+, bukan E, apalagi F Kamu merasa masih bisa memperbaiki pelajaran di hari-hari berikutnya Sedangkan untuk masalah tilang, kamu masih bersyukur denda tilang hanya 500 ribu aja Tidak besar seperti 1 juta rupiah atau yang lainnya Dan mengenai penolakan teman saat di telepon, kamu berpikir Oh, mungkin dia sedang sibuk betulan sampai tidak bisa diganggu sama sekali Lalu kamu move on dan melanjutkan hidup dengan perasaan baik-baik saja Kamu merasa hari esok bisa lebih baik daripada hari ini Jika kamu memilih jawaban A, maka kamu memiliki fixed mindset Jika kamu memilih jawaban B, maka kamu memiliki growth mindset Fixed mindset akan menciptakan perasaan gagal total dan tidak berdaya Namun, growth mindset menciptakan optimisme dan kelegowan Ketika mendapatkan kegagalan atau masalah, kalian lebih mudah melepaskan dan let it go atau legowo Lalu move on dengan optimisme yang baru Ketika kalian optimis, kalian bisa lebih peka terhadap peluang dan bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dan tantangan dengan baik Nah, pola pikir seperti ini atau growth mindset inilah yang membuat orang-orang di dunia ini menjadi sukses Dan kesuksesan mereka tampak besar dan dikenali oleh orang banyak Mereka memiliki growth mindset yang membuat mereka selalu optimis dan tidak takut mengerjakan hal-hal baru Sehingga skill atau kemampuan mereka bertambah dan mereka menjadi manusia yang memiliki kecerdasan yang berlipat-lipat Orang yang mengalami kebangkitan spiritual dan sudah mulai melakukan proses penyembuhan Mereka biasanya juga memiliki growth mindset ini Itulah kenapa orang dengan kesadaran yang tinggi hidupnya biasanya diberi keberlimpahan Bukan karena mereka tidak mengerjakan apa-apa, tapi mereka mengerjakan banyak hal dengan cerdas dan cerdik Kecerdasan dan kecerdikan ini datang dari pertumbuhan pola pikir yang bagus Inilah growth mindset atau pola pikir bertumbuh Jika kamu memiliki growth mindset juga, maka kamu juga memiliki potensi sukses yang besar Seperti Oprah Winfrey, Hoyrul Tanjung, Datuk Seri Tahir, Steve Jobs, dan masih banyak lagi Selengkapnya bisa kalian baca sendiri di buku mindset berikut ini Dan buat kalian yang ingin mempelajari skala kesadaran Hawkins lebih lengkap Kalian bisa juga baca di buku Healing and Recovery berikut ini Check out bukunya di keranjang kuning di TikTok aku sekarang Dan jangan lupa untuk join live-nya setiap jam 9 malam kalau tidak ada halangan Selamat menikmati